selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang lo pake buat dengerin podcast ini kembali lagi bersama gue, Panji di podcast Ngobrol Bisnis kali ini versi monologue episode keempat sekarang ini tanggal 25 Oktober 2019 hari Jumat jam 15.18 jadi rencananya abis ini derekam langsung di upload, karena kan versi monologue setiap Jumat bulan Oktober bulan Oktober itu selalu jadi bulan yang menarik buat gue, karena ini bulan kelahiran, bulan kelahiran gue, dan selalu jadi selalu banyak hal yang perlu direfleksikan atau dikontemplasikan di bulan ini, ngambil momen aja sebenarnya momen ulang tahun, atau momen ulang bulan dan biasanya akhir tahun gitu, biasanya gue pake buat kontemplasi lah, atau refleksi gitu dan gak cuman pemikiran sih, tapi juga macem-macem lah baru-baru ini nge-refleksiin tentang kesehatan karena udah mulai kerasa gak tau ini karena sugesti, karena udah kerasa makin tua tapi tiba-tiba badan-badan ini mulai agak-agak gak enak gitu lah sendi-sendi udah mulai ini nyeri tulang-tulang gemertek segala macem ya tapi walaupun bisa disanggah dengan kan gue baru aja beres diet ya jadi dari Agustus sampai September tuh gue diet keto dan ya Alhamdulillah turun belasan kilo lah 14 eh bisa 16 malah ya cuman setelah gak keto lagi bounce back jadi kira-kira gue sekitar turunnya total sekitar 11 kilo lah 11 kilo di standarnya setelah naik lagi sedikit jadi 11 kilo turunnya ya Alhamdulillah nah karena diet ketonya berhenti sedangkan pengen tetap ngejaga badannya di segini atau juga gak 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 lebih gemuk lagi lah atau kalau bisa turun turun lagi ke kondisi yang lebih baik gitu gue sama bini gue jadi mulai olahraga gitu ya tadinya kita gak jarang banget lah olahraga mulai olahraga HIIT ya high intensive training HIT gitu ya terus angkat beban dan segala macem nah belakangnya jadi mulai kerasa mungkin karena efek efek jarang olahraga terus di olahraga yang high high intensive gitu tulang-tulang jadi agak-agak sakit gitu lutut apa segala macam kropos gitu mikirnya tapi gak tau juga apa karena sugi seti karena tadi kayak udah udah kerasa tua tapi ya karena itu gue sama bini gue jadi memutuskan untuk kayaknya kita perlu minum susu unland deh susu nambah kalsium atau ya sejenisnya lah akhirnya beli nah gue sebenernya lupa kalau punya masalah sama susu gitu jadi dan ini juga sebenernya gue baru sadar beberapa waktu yang lalu mungkin setahunan terakhir lah ya setahunan terakhir dulu tuh gue gue tuh seneng minum kopi gitu pagi atau malam kapanpun lah waktunya itu seneng nah cuman ada momen bahwa kerasa bahwa kopi itu gak enak di perut gue gitu jadi bikin mules bikin asam lambung naik dan segala macem gitu sampai suatu ketika gue minum kopi yang bener-bener kopi doang gitu gak pake susu biasanya kan campur susu kopi susu atau misalnya macem-macem yang ada lah cappuccino atau segala macem itu kan pake susu gitu sampai suatu ketika gue minum kopi berkali-kali satu hari itu tapi gak sakit perut sama sekali ternyata kopi hitam jadi baru sadar bahwa oh jangan-jangan selama ini yang bikin sakit perut atau perut gak enak tuh bukan kopinya tapi susunya gitu kan nah akhirnya semenjak saat itu ketika ngomong minum kopi gak tau lagi minum kopi susu lah atau kopi yang pake campuran susu dan segala macemnya nah long story short kemarin minum susu lagi dengan harapan untuk bisa tulangnya kuat gitu gak keropos dan segala macem gitu minum susu kesehatan eh yang masalah perut jadi berhenti dulu baru satu hari baru satu kali minum susu tiba-tiba perutnya sakit gitu ya jadi gak tau nih dilemanya mana yang mau dikorbankan minum susunya dengan harapan tulangnya kuat gitu atau ya dikorbankan harus tetep walau sakit perut kayak gitu yang dikorbankan perut atau tulang ini ya gak tau lah itu salah satu momen refleksi walaupun belum dicoba katanya sih kalau minumnya jangan pagi gitu kalau gak minum pagi eh kalau minumnya di lain waktu selain pagi kayaknya gak akan sakit perut walaupun belum coba ya karena belum recover dari mules-mulesnya ada sakit perut oke anyway di ngobrol bisnis kali ini gue pengen ngomongin yang lagi rame di minggu ini yaitu pelantikan menteri-menteri ya ya pertama-tama gue mau ucapin selamat buat para menteri dan wakil menteri juga udah diumumin hari ini yang terpilih di kabinet Jokowi-Ma'ruf Jokowi-Ma'ruf Amin tahun 2019 sampai 2024 ya selamat-selamat selamat bekerja semoga bisa bekerja dengan baik dan tidak di resafel ya ya jangan ya karena masih bisa aja kan resafel di awal-awal dari Jokowi malah baru beberapa bulan awal udah ngeresafel menko di resafel gitu jadi jangan ngerasa aman bukan bukan bersaman jangan ngerasa bisa bekerja seenaknya harus bekerja dengan baik gitu karena kan menteri itu membantu presiden ya jadi mudah-mudahan bisa membantu presiden dengan baik gitu walaupun sebenarnya gue sempat berpikir dulu aturan ketika lagi pencapresan mungkin salah satu landasan atau apa ya ajakan apa sih namanya daya tarik daya tarik dari presiden itu adalah dengan menampilkan susunan kabinetnya harusnya jadi waktu itu misalnya Jokowi mau nyalon jadi presiden kalau gue kepilih ini adalah orang-orang yang akan jadi menteri Prabowo juga demikian mungkin akan lebih lebih seru lebih apa ya lebih menarik lah jadi gue gak berharapnya hanya Jokowi aja nih tapi bisa jadi gue berharap wah karena menterinya nih si ini gitu ya tapi kayaknya itu gak mungkin terjadi sih politik ya menteri milih menterikan karena berdasarkan kebutuhan partai dan mengakomodir kebutuhan partai dan politik-politikan lah gak ngerti juga sih gue ya salah satu yang mencuri perhatian di kabinet sebagai salah seorang menteri baru adalah Nadiem Makarim salah satu yang mencuri perhatian gue saat ini di kabinetnya Jokowi 2019-2024 adalah Nadiem Makarim pertama ya tentu saja karena dia CEO Gojek selain itu umurnya juga baru 34-35 gitu ya 35 kalau masalah jadi menteri paling muda kan dan yang paling yang dan yang lebih membuat menarik lagi sebenarnya dan juga mungkin rame di sosial media adalah rame dengan meme ya tentu saja dan juga rame rame uniknya karena ya selain karena tadi ya di CEO Gojek dan lain-lain karena ternyata dia dipilih jadi menteri pendidikan dan kebudayaan gitu mendikbud mendikbud gitu yang mana bagi beberapa orang jadi agak aneh sih termasuk gue juga gitu sih pada awalnya gue juga ya gak tau lah pasti ada alasannya gitu cuman ngerasa oh kok mendikbud sih asal gak nyambung dan segala macam gitu ya dan juga apalagi setelah gue ocek ternyata notabene mendikbud ini bukan sekedar dikdas ya pendidikan dasar tapi juga digabung lagi dengan dikti yang tadinya di periode pertama Jokowi dikti ini digabung ke ristek dulu jadi kemenristek kemenresetan teknologi dan pendidikan tinggi gitu sekarang diktinya balik lagi ke mendikbud jadi menteri pendidikan dan kebudayaan termasuk pendidikan tinggi ya pendidikan dasar dan pendidikan tinggi nah hal ini juga sebenarnya menarik sih karena biasanya tidak terjadi eh terjadi gak ya biasanya sih gak terjadi melihat jaman SBI tentunya presiden menjawab dua periode dengan mengganti cukup banyak pos-pos di kementeriannya gitu kalau gak salah dulu di jaman SBI menristek dua tahun dua periode menristek nama kementeriannya tetap nama dan tutvoksinya tetap gitu tapi di jaman Jokowi ini ada beberapa terminologi dan juga tutvoksi kementerian yang sepertinya berubah gitu ya menristek menristek DT jadi menristek aja dan Dewan Inovasi atau apa gitu ya Badan Inovasi gitu Blackcraft juga tadinya sendiri Badan Ekonomi Kreatif sekarang jadi Kementerian Pariwisata dan Kreatif gitu BKPM juga agak-agak berubah kalau gak salah Kementerian Kebudayaan juga tadi ya fungsinya ditambah jadi dikti lagi dibalikan lagi jadi secara ini juga agak menarik sih kabinetnya Jokowi atau keputusan yang diambil Jokowi ya untuk merubah posisi atau merubah komposisi kementeriannya lah gitu nah balik lagi ke Nadiem ya balik lagi ke Nadiem dan posisinya sebagai Menteri Pendidikan sebenarnya mungkin yang mau gue omongin disini adalah kayak ngasih ngasih PR mungkin ya atau ngasih ya mudah-mudahan aja denger sih kalau ngasih PR ngasih apa ya ngasih concern lah atau ngasih kegelisahan yang gue rasakan dan juga yang mungkin sudah dirasakan gitu ya tentunya sebagai mantan CEO di perusahaan teknologi Nadiem sangat mengetahui bahwa banyak sekali sudah banyak banget lah perusahaan di dunia ini yang tidak lagi menerima karyawan berdasarkan batasan pendidikannya tidak lagi menerima lo harus IP sekian lo harus datang dari kampus ini lo harus belajar dari teknik ini atau dari jurusan ini untuk masuk di kerjaan yang akan gue sediakan kayak gitu kayaknya di dunia ini udah gak terlalu kayak Google bahkan kan mereka udah gak menerima lagi kurikulum VT tidak menerima lagi ijazah dan segala macem kayak gitu bahkan di beberapa kejadian ya kalau kita ngeliat ke dunia terutama Amerika gitu beberapa drop outer atau orang apa ya yang gak selesai gitu sekolahnya atau kampusnya kuliahnya gitu tapi jadi expert di bidangnya malah beberapa jadi CEO gitu kan kayak Bill Gates Steve Jobs gitu walaupun ya sering sering jokes sering jadi jokes balesannya adalah ya diklaim balik bahwa mereka drop outnya dari Harvard dari Stanford jadi apa namanya ya lo DO nya dari mana gitu tapi poinnya ya jadinya mungkin yang harus dipahami dan dia juga gue rasa udah paham itu bahwa kita sama-sama tahu bahwa pendidikan itu penting gitu tapi pentingnya pendidikan itu tidak berkorelasi serta-merta menjadikan bahwa sekolah itu penting ngelihat faktanya ya ngelihat fakta dan data yang ada sekarang ya isu utama sebenarnya adalah di masalah pendidikan adalah banyak studi yang mengatakan bahwa sekolah dan kampus itu malah jadi sumber hilangnya kreativitas gitu ya jadi pendidikan yang ada atau kurikulum yang ada di sekolah dan kampus itu hanya sekedar untuk mencetak kebutuhan industri gitu menjadikan anak-anak atau mahasiswa yang tadinya kreatif dan berbeda-beda keluar sekolah malah jadi seragam gitu padahal di kehidupan sekarang kan yang dibutuhkan cara untuk solving problem gitu bukan dengan satu cara gitu loh jadi solving problem kita melihat suatu masalah kita bisa dekati dengan beragam cara kreatif untuk menyelesaikannya bukan kita melihat satu masalah oh iya caranya ya cuman ini gitu harusnya ya seperti yang dikatakan Freire gitu pendidikan itu harusnya membebaskan gitu bukan malah mengungkung menjadi menjadi apa ya ya menjadi seragam menjadi terkungkung gitu ya jadi itu sih dilemanya gitu dilema pertama kalau bisa di kerucutkan ya jadi ada dua dilema sebenarnya kalau yang saya rasain di pendidikan gitu yang saya gelisahkan lah ya di pendidikan pertama ya tadi pendidikan itu penting tapi sekolah ini tidak berkorelasi gitu dengan pentingnya pendidikan gitu karena sekolah mematikan kreativitas di sisi lain sekolah yang oke lah misalnya itu gak apa-apa lah gitu sekolah mematikan kreativitas karena menyiapkan orang-orangnya untuk jadi pekerja di industri gitu ya pun itu tidak selesai gitu karena sekolah yang dianggap jadi penyuplai kebutuhan industri tapi ternyata ada gap gitu antara lulusan kampus dengan kebutuhan industri jadi even untuk yang paling dasar maksudnya even untuk yang udah tidak hal yang utama gitu ya bahwa sekolah jadi penyuplai kebutuhan industri itu udah kayak secondnya lah gitu loh udah kebutuhan tersiernya lah dari sekolah itu penting harus capai yang primary-nya yang dimana sekolah harus menciptakan siswa-siswa atau alumni-alumni atau lulusan yang kreatif bisa solving problem itu juga itu jauh lagi lebih gak terjadi gitu loh jadi hal yang hal tersiernya tidak dapet hal secondnya gak dapet gitu ya hal yang dasarnya juga gak dapet gitu ya jadi yang mudah-mudahan itu bisa jadi bisa jadi concernnya ya concernnya Nadiem juga ya karena dia kan bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi ya bener-beneran Nadiem bisa dengar dan jadi concern dia doi juga gitu dan jadi PR PR dia untuk ke depannya dan ya mudah-mudahan karena dia pernah bekerja di industri yang tinggi gitu ya membutuhkan teknologi tinggi skill set yang tinggi jadinya dia concern dengan hal tersebut background pendidikannya juga sangat bagus sekali dia juga udah concern dengan hal tersebut apalagi dia mewakili anak muda yang punya kegelisahan yang kurang lebih sama lah harusnya terhadap terhadap di bidang pendidikan gitu gitu sih dan PRnya juga ya gue gak tau akan ada waktu apa enggak tapi kan dia sering bikin podcast juga tuh podcastnya di Gojek ya gak tau lanjut gak tuh podcastnya mudah-mudahan tetep lanjut lah ya kalau bisa jangan berhenti lah karena gue juga suka dengerin nah balik lagi tentang menteri secara umum sebenernya selain Nadiem juga banyak beberapa yang menyita perhatian gitu ya bagi beberapa orang bagi gue juga sebenernya menyita perhatian karena kayaknya ini jertin sih tahunan tiap-tiap abis pemilu bahwa ramai beberapa nama profesional dan pengusaha yang jadi menteri gitu ya walau menurut gue sih sebenernya biasa aja dari tahun ke tahun dari pemilu ke pemilu dari kabinet ke kabinet pasti selalu ada menteri dari pengusaha dari profesional gitu ya Abruzal Bakri di jaman ISBY Herul Tanjung di jaman ISBY juga sekarang ada Eric Thohir terus juga beberapa yang lainnya gitu secara kapasitas sih gue ya akin lah sama mereka ini sama seperti politikus Tulen gitu ya profesional dan pengusaha juga pasti punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup lah untuk jadi menteri gitu malah dari beberapa dari mereka kan kalau berdasarkan kita ngeliat kayak apa sih namanya tuh piramid itu loh piramid kebutuhan ya hierarchy of needs meslow pyramid ya piramidnya meslow gitu bahwa sebagian besar dari mereka sebagian besar dari pengusaha dan profesional ini mungkin udah selesai dengan basic needs nya juga dan sebagian besar udah selesai dengan psikologi needs nya gitu jadi kalau di piramid meslow kan tingkatan kebutuhan paling tinggi adalah self actualization ya atau ya apa give back to community lah give back to public lah mudah-mudahan sih ya saya lihat sebagian besar dari mereka dan mudah-mudahan juga semuanya udah melampaui tadi yang basic needs nya psikologi needs nya tinggal mereka bisa melakukan aktualisasi diri lah sehingga bisa bekerja dengan baik dan bener-bener berkarya aja sih bukan bukan nyari uang lagi atau atau apa namanya ya nyari eksistensi ya mudah-mudahan gak sih ya bener-bener mau berkarya bahkan di beberapa negara di negara lain gitu kapasitas pengusaha atau profesional ya terutama pengusaha ya gak cuma jadi menteri bahkan jadi politis yang sangat baik gitu kan di Amerika walaupun kita gak tau gimana ya sekarang ya saya secara pribadi karena banyak negatifnya juga gitu Donald Trump tuh jadi presiden gitu kalau di Amerika juga ada yang terkenal Bloomberg Michael Bloomberg yang pendiri Bloomberg itu pernah jadi wali kota New York gitu jadi sudah ada beberapa sampel di Indonesia juga udah banyak banget sih sebenarnya pengusaha dan profesional yang jadi menteri atau menjabat di jabatan publik gitu bisa sangat baik gitu bisa sangat baik mereka bekerja sebagai politisi juga gitu di beberapa studi malah dikatakan pengusaha tuh punya kemampuan yang baik ya di yang akan kepake di publik gitu karena dia punya kemampuan untuk memahami urgensi sehingga bisa mengambil tindakan dengan cepat gitu kalau ngeliat kan pengusaha tuh cepat gitu dalam bereaksi jadi ngeliat ada problem apa dicoba solusikan gitu dengan cepat gitu itu salah satu poin plus karena biasa di lingkungan pebisnis di lingkungan dia berusaha pasti sering mengambil keputusan cepat gitu mengambil urgensinya seperti apa tidak tidak lambat lah dalam mengambil keputusan itu poin plusnya juga kemampuan know how nya ini kayaknya sempat sempat aku bahas juga di bareng tentang psikologi sebenarnya tapi pengusaha punya kemampuan atau punya know how untuk memaksimalkan potensi karyawan atau orang-orang yang dipimpin jadi mudah-mudahan bisa memimpin dengan baik lah apalagi kayak eric tohir kan udah besar sekali perusahaannya gitu ya nadim juga gitu ya mudah-mudahan mudah-mudahan ada apa ya ada 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 hal-hal yang baik yang bisa mereka bawa lah si pengusaha ini ketika jadi menteri walaupun walaupun ada bedanya gitu ya beda signifikan ini kan kalau bisnis atau profesional tadinya bekerja itu orientasinya adalah bisnis atau orientasinya adalah keuntungan sedangkan ketika menjabat sebagai menteri atau pejabat publik orientasinya harusnya layanan berapa banyak ROI-nya atau matriksnya mungkin harus berubah mindset dan matriksnya harus berubah tadinya keuntungan sekarang adalah berapa besar dampak yang bisa mereka hasilkan kayak gitu ya ya mudah-mudahan aja sih ya tapi tentunya gue juga memahami bahwa secara nature jabatan menteri kan jabatan politis ya tentu saja bekerja secara profesional seperti biasa itu kayaknya gak cukup pasti harus ada bumbu-bumbu politiknya lah jadi ya tadi seperti saya bilang selama ini sebenarnya udah udah banyak pengusaha atau profesional yang jadi menteri dari dulu-dulu gitu tapi ya gak ada apa-apa juga sih jadi ya kalau gitu kalau jadi sebenarnya gue share pribadi juga ya berharap berharap enggak juga sih ya terhadap Nadiem atau menteri-menteri pengusaha atau profesional lainnya ya gue concern sama mereka ada harapan tapi ngeliat data gak ada perubahan apa-apa yang biasanya dihasilkan jadi antara berharap dan tidak berharap lah gimana kalau kalian gimana terhadap menteri-menteri yang sekarang nah tentang harapan ini ada dua sekuens kejadian sebenarnya ada dua hal yang terpisah kejadian saya sama istri saya beberapa waktu ini lagi ngikutin drama korea yang masih running jadulnya itu Extraordinary You gak tau ada yang menonton gak nih yang menarik dari ini adalah ya tadi ya tentang harapan juga sebenarnya premisnya nih sebenarnya premis film ini atau drama ini sebenarnya udah cukup banyak yang ngangkat gitu intinya adalah cerita tentang kehidupan karakter komik atau novel karakter komiknya di dalam drama tersebut ada karakter komik atau novel yang sadar bahwa mereka adalah sekedar karakter komik dan novel gitu jadi dan itu pun bukan karakter utama di komik tersebut gitu jadinya yang bikin sedih bukan bikin sedih sedihnya jadi mereka nih hanya bisa ngikutin keinginan pembuatnya keinginan kreator komik tersebut gitu tanpa punya kebebasan dalam memilih aktivitas lah nah si tokoh utama di drama tersebut berharap dan berusaha agar dia bisa bertindak bebas dan merubah takdirnya lah dalam tanda kutip gitu ya cuma ya sampai episode yang saya tonton sampai saat ini sih semuanya ya masih sia-sia aja ya dan ujungnya hanya si karakter tapi juga hanya bisa menertaui keadaan dan keabsurdan cerita yang ada gitu kalau ada waktu nonton lah ini karena cukup menarik lah drama Korea gitu extraordinary cari aja di sisi lain beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu gitu ya gak sengaja saya baca esai yang ditulis sama Albert Albert Camus filsuf dari Perancis dia menulis esai yang berjudul Les Mides de Sisipe atau kalau bahasa indonesianya itu mitos Sisypus Sisypus itu nama karakter karakter apa sih mitologi Yunani lah beberapa hari yang lalu sebenarnya saya post juga di instagram mungkin bisa dicek biar kita sama-sama konteksnya tahu yang inti ceritanya bahwa adalah ada seorang yang dikutuk si Sipus tadi tuh ya dia dikutuk tiap hari harus mendorong batu karang ke puncak gunung gitu dari dasar gunung dari kaki gunung dia mendorong batu karang sampai puncak gunung dan sampai atas gunung batunya jatuh lagi ke kaki gunung gitu jadi dengan kesadaran dengan kesadaran dia tahu akan melakukan hal yang sama tiap hari dia tetap melakukannya karena satu dia gak punya pilihan tapi dia gak punya pilihan untuk melakukan tidak melakukan hal tersebut jadi tiap hari dia melakukan hal yang sama dorong batu ke puncak gunung sampai puncak gunung dia ngeliatin batu itu jatuh lagi besoknya diulang lagi dorong lagi jadi karena dia sadar bahwa dia melakukan hal yang sama tiap hari dia hanya sekedar bisa menertaui keadaan itu dan mungkin menikmati aja lah peluhnya capeknya dorong batu tiap hari jadi dua cerita itu sebenarnya mirip dari yang sisi komik tadi dia menyadari bahwa dia bukan karakter utama dan hanya bisa mengikuti si kemauan penulisnya di sisi lain ini si Sipus itu karena menjalan ikutukan dia sadar menjalan ikutukan jadi dia tidak punya pilihan bebas terhadap apa yang mau dilakukannya nah in some way ya merasa ada miripnya juga gitu dengan gue dengan mitos dan karakter tersebut dan juga buat temen beberapa temen-temen mungkin juga ada yang merasa mirip dalam kontemplasinya dalam kontemplasi yang kita lakukan mungkin kita ya gue sebenarnya melakukan apa sih tiap hari melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda enggak juga tapi ya enggak tahu lah nah mungkin dalam konteks ngomongin menteri ya dan negara tadi dalam hal yang lebih besar gitu ya kita juga ngerasa kayak ngulang-ngulang aja nih tiap tahun sekali pemilu tiap tahun sekali milih presiden presiden milih milih menterinya tapi hasilnya ya sebegitu-begitu aja gitu prestasi hanya angka-angka yang kayaknya enggak ada dampak realnya gitu ya selalu ngomongin ekonomi meningkat kemiskinan menurun dan segala macem tapi secara real enggak tahu gue sih enggak terlalu ngerasain dalam konteks pribadi ya kita juga ngelihat ceritanya si apa cerita extraordinary you itu dan si 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 push ini ngerasa worth worth enggak sih yang kita lakuin gitu beberapa teman-teman kemarin juga sempat curhat gitu ya beberapa teman-teman 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 main lah kemarin sempat curhat karena ngebaca tulisan gue itu di ini di instagram juga dia sempat curhat gitu tiap hari gue kerja pagi sampai sore berharap kehidupan berubah tapi nyatanya gini-gini aja gitu ya apa ya apa bener-bener memang kayak gitu ya karena memang si esai tersebut ya ditulis sama si kamus itu memang untuk menyindir kehidupan orang-orang yang melakukan rutinitas setiap hari yang sama tanpa ya hanya bisa menertawai kehidupan aja gitu ujung-ujungnya ya tapi kalau ngeliat hikmahnya lagi sebenarnya bagi gue mungkin ya kita kita kan gak tau endingnya ya kita belum tau endingnya kita belum tau ending kita dari aktivitas yang kita lakukan seperti apa ya sekarang cuma bisa nikmatin perjuangannya aja sih tiap hari harus kerja mungkin tiap hari harus melakukan apa gitu ya ya dinikmatin aja hasilnya ya cuma kita bisa pasrahkan dan berdoa tentu saja karena kita belum tau endingnya akan seperti apa oke gitu aja sih yang pengen ngomongin apalagi oh iya kemarin kan sempet gue post juga di instagram ada beberapa apa ask me anything gitu lah ya ada beberapa yang belum gue jawab pertama ada yang nanyain podcast itu menghasilkan apa enggak sebenarnya kalau dari sisi platformnya itu bisa sih dari gue kan pake anchor dari pake anchor itu sebenarnya dia sudah menyiapkan sponsor-sponsor teks sponsor-sponsor yang bisa kita bacain dalam ini ya dalam apa sih dalam podcast kita gitu sehingga per beberapa pendengar gitu kita dapet bayaran 15 dollar atau berapa gitu nah cuman saya sayangnya kayaknya itu masih berlaku di Amerika nanti mungkin gue tampilin screenshotnya screenshot podcast ininya dia cuman bisa berlaku di Amerika di Indonesia belum sebenarnya bisa pake cara-cara lain sih cuman cuman yang resminya sekarang kayak youtube gitu belum-belum yang bisa otomatis kayak youtube itu belum bisa kalau di podcast khususnya di anchor harus pake harus punya account Amerika lah rekening Amerika atau telepon Amerika gitu kalau gak salah terus juga ada yang nanya tentang apa nih sering nonton iya iya sering nge-post nonton film di bioskop emang sering nonton sih tiap minggu mungkin ada ya yang ditonton gak ada spesifik ya sebenarnya seneng nonton aja sih secara umum seneng nonton kalau lagi ada waktunya dipasti nonton sih kayak gitu nonton di bioskopnya terutama film Indonesia ya semalam baru nonton film Susi Susanti itu recommended banget sih bagus banget terutama film Indonesia kenapa gue bilang terutama film Indonesia karena kan apa ya biar industrinya hidup aja gitu kalau para kreator film ini kita kan selalu menonton film luar yang mana duitnya untuk orang luar tapi kalau film Indonesia kan duitnya untuk kreator-kreator kita sendiri gitu kan menguntungkan buat negeri sendiri lah dan juga agar makin bagus makin kreatif orang-orang bikin film makin bersaing gitu oke terima kasih yang udah dengerin sampai habis kalau ada yang mau nanya-nanya bisa kontak gue di instagram atau di email aja kemarin sempet ada yang email juga cuma nantilah kita bahas di podcast menolak berikutnya sekian dari gue terima kasih yang udah dengerin assalamualaikum wabarakatuh terima kasih